Doa ini banyak orang tidak mau berdoa ketika ditanya, kenapa kau tak mau berdoa? Doa yang lama aja belum diterima Pak Ustaz. Aku tidak tahu doa aku itu dikabulkan Allah atau tidak, kata Umar bin Khattab. Aku tidak tahu doa aku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak. Tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Tapi pada prinsipnya semua doa itu dikabulkan Allah. Doa itu tiga. Yang pertama dikabulkan Allah seperti yang diminta. Misalnya saya doa minta teh manis. Misal, misal. Misal saya doa minta teh manis. Tiba-tiba datang teh manis. Itu berarti doa itu kes, kan? Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau sudah otak itu rusak, Maka yang lain jadi error. Jadi kalau ada orang, Sholatnya rajin, Ibadahnya rajin, Tapi tidak mau berdoa, Berarti dia sombong. Bahkan dalam sholat itu sendiri pun ada doa. Bahkan doa itu, Sholat itu pun sejarah bahasa arti sholat itu doa. Makanya di dalam sholat itu ada doa. Lapan permohonan kita, Di waktu yang paling pendek, Antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Lapan permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu waktu yang paling pendek, Yang paling sebentar. Apalagi di waktu yang paling panjang. Makanya sebelum salam itu, Di antara waktu yang afbal berdoa juga, Sebelum salam. Sampai setelah. Pertama dikonekkan hubungan kita dengan Nabi. Baru kita ulang lagi syahadat, Persaksian kita di hadapan Allah. Tiba-tiba handphonenya berpunyi. Dibatalkannya sholatnya. Salam dia langsung setelah, Asyhadu alla ilahilallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut mazhab syafi'i, Batal sholatnya. Kerana dia lupa berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendek. Tapi kalau kita mau lengkap, Namanya salawat Ibrahimiyah. Kama salli ta'ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Allahumma baring ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barat ta'ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka amidun majid. Di ujung sebelum salam itulah. Sepanjang-panjang doa. Allahumma firli maqaddamtu ma'akhartu ma'asurartu ma'alantu ma'asuraftu ma'anta alahu bimini antal muqaddimu wa'antal mu'akhiru. La ila ila anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Sebelum salam minta empat permohonan kepada Allah. Allahumma inni azbika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamad. Wa min syarifitnatil masyihid dajjal. Sebelum salam kata Nabi jangan sampai kau tinggalkan doa ini wahai mu'as bin jabal. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu tambahlah dengan doa-doa. Pakai bahasa kita. Di dalam hati. Anak ibu kuliah di Bandung, di Jakarta, di Jogja, di Surabaya. Selamatkan anakku ya Allah jangan sampai kena narkoba. Jangan sampai kena COVID. Jangan sampai pacaran sama orang gila. Jangan sampai jadi korban mutilasi. Jangan sampai error otaknya. Jangan sampai dia sakau. Jangan sampai sarapan paginya sabu-sabu. Tapi jangan diucapkan di mulut. Karena kalau pakai bahasa selain bahasa Arab. Solatnya batal. Yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Waktu dia sujud. Berbanyaklah doa di waktu sujud yang terakhir itu. Tempat yang paling rendah, paling hina. Menempelkan tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Allahu Akbar. Saat itu kau rendahkan dirimu. Yang tinggi hanya Allah. Subhanallah Rabbiyal A'la. Wabihamdih. Subhanallah Rabbiyal A'la. Wabihamdih. Subhanallah Rabbiyal A'la. Wabihamdih. Seafdal-afdalnya tasbih itu tujuh kali. Yang sedang lima kali. Yang paling sedikit tiga kali. Mana yang selalu kita pakai? Tiga kali setengah nafas. Padahal mulut itu jangan sampai diam. Ada juga kadang orang sholat itu mulutnya diam. Mulut bergerak. Subhanallah Rabbiyal A'la. Wabihamdih. Subhanallah Rabbiyal A'la. Wabihamdih. Subhanallah Rabbiyal A'la. Wabihamdih. Subhanallah Rabbiyal A'la. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz. Ada. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz. Ada. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz. Ada. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Di Lampung ini bukan cuman orang berdoa. Masjidnya pun masjid doa. Masjid ad-doa untuk menunjukkan bahwa kita tidak sombong. Bahwa kita tidak angkuh. Bahwa kita minta kepada Allah SWT. Doa ini banyak orang tidak mau berdoa ketika ditanya. Kenapa kau tak mau berdoa? Doa yang lama saja belum diterima Pak Ustaz. Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah atau tidak. Kata Umar bin Khattab. Aku tidak tahu doaku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak. Tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Tapi pada prinsipnya semua doa itu dikabulkan Allah. Doa itu tiga. Yang pertama dikabulkan Allah kes seperti yang diminta. Misalnya saya doa minta teh manis. Misal, misal. Misal saya doa minta teh manis. Tiba-tiba datang teh manis. Itu berarti doa itu kes, kan? Atau jenis yang kedua. Doa minta teh manis. Tiba-tiba dibuka air putih. Berarti menurut Allah, Kalau kau banyak minum teh manis, Abdul Somad tak bagus. Nanti kau kena diabetes meletus. Ustaz itu kalau ceramah lehernya panas. Leher yang panas, Kalau disiram air gula, Pita suara itu rusak. Nanti kalau sudah tua, Bercakap tak bersuara lagi. Apa kabar? Makanya bagus minum air putih atau teh manis? Itu maka dikasih air putih. Jadi Ustaz ngomong teh manis tadi, Sekedar contoh saja. Kita kalau mau ngasih contoh itu, Dekat-dekat saja. Yang cerita mobil, Nanti yang tak punya mobil, Sakit hati. Yang cerita pesawat, Nanti orang yang tak naik pesawat, Sakit hati. Jangan bicara yang jauh-jauh. Bicara yang dekat-dekat saja. Mengapa mereka tidak melihat Unta bagaimana diciptakan? Bagaimana langit diangkat, Dinaikkan, Ditinggikan. Kenapa dibagi contoh yang dekat-dekat? Unta. Karena begitu nanti S.A.W. buka mata, Bawang pagi yang nampaknya Unta di Madinah. Begitu orang melihat ke atas langit, Yang nampaknya adalah Langit. Maka ngasih contoh yang dekat-dekat. Makanya Abdul S.A.W. tadi ngasih Berdoa, minta. Karena yang paling dekat dengan dia air. Ada pula doa itu adalah Menolak bala. Sebetulnya bukan tidak dikabulkan Allah, Dikabulkan Allah Ta'ala. Hanya saja tidak seperti yang diminta, Tapi dijauhkan seperti itu bala. Yang mestinya hari itu dia sudah Misalnya ada orang minta kambing. Ya Allah berikanlah aku seekor kambing. Karena aku mau mengakikahkan anakku. Enggak ada tubuh S.A.W. Saya dikabulkan doa saya. Saya minta kambing, Buktinya saya tak dapat kambing. Sebetulnya Allah sudah jauhkan dia Dari musibah sebesar kambing. Pagi itu sebetulnya Waktu dia naik sepeda motor Sudah menabrak kambing. Tak jadi dia menabrak kambing Gara-gara doanya. Oleh sebab itu doa kita Tiga kemungkinan. Yang pertama, Langsung dapat seperti yang kita minta. Yang kedua, Ditunda Allah. Sampai waktunya sesuai Menurut ilmu Allah. Yang ketiga, Dijauhkan dari bala Senilai yang kita minta. Bisa dipahami? Oleh sebab itu maka Jangan pernah berhenti berdoa. Ustaz Sohman sebelum ke Lampung ini berdoa. Setiap negeri yang mau saya datang Itu saya berdoa. Supaya selamat pergi, Selamat pulang, Selamat hidup, Selamat mati. Makanya kita selalu diminta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka Selamatan Fitdin. Tapi sebagus-bagus doa itu Kalau didagului sholat sunat dua rakaan. Nah ini yang paling bagus. Sebelum doa itu sholat sunat dulu dua rakaan. Sholatnya apa? Apa Ustaz? Ya terserah. Kalau kebetulan pagi Sholat duha Kalau kebetulan mau tidur malam Sholat bitir Tidak pagi, tidak malam Sholat sunat mutlak Kalau terikat dengan sesuatu Sholat sunat masuk masjid Sholat sunat tahiyat al masjid Sholat sunat malam Sholat sunat tahajud Sholat sunat tidak terikat dengan apapun Sholat sunat mutlak namanya Usolinya Usolinya Usoli sunatat Usoli saya sholat sunat dua rakaan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada hajat tertentu Usoli sunat al hajat Raka'ataini lillahi ta'ala Setelah itu Sama seperti sholat tahiyat al masjid Habis selesai itu Barulah berdoa kepada Allah Mintalah kepada Allah Yang kedua Doa itu diawali dengan sholawat Kepada Nabi Sholatullahu alaihi wa sallam Doa kita tergantung-gantung Antara langit dan bumi Tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak dengan sholawat Ah saya tak percaya Ustaz Soman Itu buktinya Waktu sholat subuh Sholat subuh itu Tak ada sholawatnya Ada Allahumma ahlina Fiman hadayin Wa afina Fiman afayin Watawalana Fiman tawalayin Yubarik lana Fiman atayin Waqina birahmatika Shurra ma'akadayin Fa innaka Taqadhi wa layiqudu alayin Wa innaku Laihzul Luma walayin Wa layi'izzu Ma'ana adayin Tabarattalabbana Wa ta'alayin Falakalhamdu Ala ma'akadayin Nastaghfiruka wa natubu ilayin Diletap di ujungnya Ditutup dengan Wa sallallahu Ala sayyidina Wa ammadin Nabi al-ummi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa baraka Wa salam Masjid doa Subuhnya pakai kunut Yang pakai kunut Bagus Yang gak pakai kunut Pun bagus Yang tak bagus Yang tak salah subuh Tak usah dipermasalahkan Saya tadi sekadar nanya Supaya contoh Yang saya kasih itu Connect Sholat sunat dulu Bagus Diawali dengan Sholawat Berwuduk Mestinya berwuduk dulu Baru sholat sunat Mana tahu Habis sholat sunat Wuduknya batal Lalu kemudian Dia tajididul wuduk Memperbaharui wuduk Wuduk ini bagus Oleh sebab itu Maka dia berwuduk dulu Bersih Tapi ini bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Berwuduk Berwuduk ketika berdoa Bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Tapi sun Sunat Mana tahu ada orang Ketika diminta Saya misalnya Sedang duduk-duduk Datang jamaah Ustaz somat Tolonglah bacakan air Ini Ustaz Anak saya sakit Pak Ustaz Langsung saja saya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Al-Mindin Iyakan A'bulu Iyakan As-Selah 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 Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Al-Ali Sayyidin Muhammad Allahumma sfi Mardana Sembuhkanlah Anak kami Ya Allah Tawwil umrahu Panjangkan umurnya Ya Allah Sahih jasa Dahu Sayakan badannya Ya Allah Mas-Selah Allahumma salli'ana Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Abis itu Berdoa minum Apakah Mesti berwuduk Dulu saya Kalau berwuduk Bagus Andai tidak Berwuduk pun Tidak Sebab ketidak Menyebabkan Jadi batal Karena dia bukan Sholat Ini yang ketiga Sholat sunat dulu Bagus Dengan sholat Memang disyaratkan Berwuduk Afbal Yang keempat Menghadap Qiblat Saya jadi Imam sholat Selesai sholat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Miring saya ke kanan Mohon maaf Mereka Miring saya ke kanan Kenapa Imam itu Kalau selesai Sholat Dia miring ke kanan Karena Makmum Di belakang Minta Barakah Sebelah kanan Ya Rasulullah Kasihlah kami Barakah Sebelah kanan Maka Nabi Miring ke kanan Tapi ada juga Imam yang selesai Sholat Menghadap Ke jamaah Imam Masjid Ad-do'a Miring ke kanan Atau Menghadap Ke jamaah Nampaknya Sudah lama Tak Sholat Berjamaah Yang Miring ke kanan Baik Yang Menghadap Ke jamaah Bagus Yang Menghadap Ke kiblat Tidak Balik Balik Ke belakang Tidak Gak apa-apa Karena Sholatnya Udah Udah selesai Jangan kelahi Kadang-kadang Nabi Menghadap Ke belakang Nanti Nabi Menghadap Ke jamaah Kenapa Nabi Menghadap Ke jamaah Nabi Mau Inspeksi Memeriksa Satu-satu Asyahidun Pulan Asyahidun Pulan Asyahidun Pulan Mana Si pulan Mana Si pulan Kenapa Tidak datang Sholat Berjamaah Kata Nabi Sekarang Kalau ditanya Begitu Mana Protokol Kesehatan Pak Ustaz Mana si pulan Jadi Kita tetap Sholat Berjamaah Ke masjid Dengan ikut Protokol Kesehatan Pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Hand sanitizer Dan lain sebagainya Jadi jangan Ini jadi alasan Kenapa Tidak ke masjid Kopi Pak Ustaz Padahal sebelum Kopi datang Memang tidak ke masjid juga Alhamdulillah Masjid Lampung Tetap Ramai Tapi tetap Kita jaga jarak Tetap Yang di atas Ini nampaknya Ada dispensasi Nah Oleh sebab itu Ini yang keempat Bahwa Mengadab Qiblat Karena Qiblat itu Qiblat Qiblat itu Qiblat 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 Qiblatnya Doa Kesana Maka kita Berdoa Kesana Tapi nanti Kalau ada Ustaz Yang berdoa Selesai acara Berikut ini Mari kita Aminkan Doa Yang akan Dipandu Oleh Al-Mukarram Ustaz Ustaz Dia menghadap Ke jamaah Bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Kan gak mungkin Nanti saya baca Doa Jamaah Sekalian Tapi kalau Dia menghadap Qiblat Baik Juga Baik Afdal Tapi ada Dia menghadap Jamaah Bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Kita berbicara Tentang Afdal Afdal Berdoa Yang kelima Kalau Kita Berdoa Sendiri Di Aminkan Oleh orang lain Maka Yang berdoa Di aminkan Itu lebih Afdal Doa Kalian Berdoa Dikabulkan Allah Padahal Yang berdoa Satu orang Yang berdoa Itu Nabi Musa Alayhi Salam Tapi yang Mengaminkannya Nabi Harud Rabbi Serah Li Sadri Lapangkan Dadaku Wayasir Li Amri Mudahkan Urusanku Hilangkan Sesuatu Yang Mengganggu Lidahku Supaya Aku Bicara Orang Lain Faham Saya Sudah Bicara 27 Menit Dimulai Jam 4 Sekarang Jam 27 Menit Faham Tak Selama Saya Bicara 27 Menit Rabbi Serah Li Sadri Wayasir Li Amri Wahlu Lugdatan Min Lisan Ya Pau Kau Li Wajalli Waziram Min Ahli Jadikanlah Untukku Seorang Penolong Haruna Akhi Nabi Harun Yang Menyelamatkan Menolong Aku Menghadapi Bani Israel Ya Allah Nabi Harun Mengaminkan Amin Sekarang Banyak orang berdoa Yang lain Tak ada Mengaminkan Yang lain Diam aja Serah Kau lah Mau kabul Mau tidak Jadi kita Menyebutkan Amin Amin Artinya Kabulkanlah Ya Allah Itulah Mengapa Selesai Baca Al-Fatihah Amin Karena Al-Fatihah Itu Setengahnya Pujian Setengahnya Doa Bismillahirrahmanirrahim Pujian Alhamdulillahirrahim Pujian Ar-Rahmanirrahim Pujian Maliki Yaumin Din Pujian Nah Masuk Ayat Yang kelima Setengahnya Pujian Setengahnya Doa Kepada Kau kami Menyembah Kepada Kau kami Minta Minta Apa Tunjukkan Kami jalan Yang lurus Jalan Yang mana Jalan Yang pernah Kau berikan Kepada Empat Orang Tapi bukan Jalan Yang kau berikan Kepada Dua orang Wairul Wairul ma'udubi Alayhim Walallal Masya Allah Saya sangka Tadi Karena pakai Maskan Tidak Bersuara Lagi Dan Ternyata Masih Bersuara Amin Arti Amin Istajib Ya Allah Kabulkanlah Doa kami Ya Allah Makanya Kalau ada orang Berdoa Kita katakan Amin Yang keenam Dianjurkan Sebelum Berdoa Puji Pujian Memuji Ya Rabbana Laka Alhamdu Kama Yang Bani Jalali Wajikal Karimi Wa Azimi Sultan Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaymin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Bukar Kabir Ya Khali Ya Ba'iri Ya Musamir Ya Ghaffar Ya Qahar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Zaljalal Al-Ikram Ya Fa'alul Lima Yurid Ya Malik Al-Mulki Itu semua Allah Puji Puji Wallillah Al-Asma'ul Husna Allah Punya Nama Yang Baik Baik Fad'ub Bihar Berdoa Kepada Allah Dengan Menyebut Nama Namanya Itu Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qulus Ya Salam Di ujung Ujung Ya Ahad Ya Somad Ada Nama Allah Qulhu Wallahu Ahad Allahu Somad Itu mesti saya sebutkan Tak mungkin tak saya sebutkan kan Lalu kemudian setelah itu barulah minta kepada Allah Makanya kadang Pak Kiai berdoa itu lama sekali Menyampaikan puji-pujian dulu kepada Allah Karena pujian itu bukan punya kita Jangan mau dipuji-puji gila pujian Ijabul mar'i binapsihi unwanu da'fi atlihi Orang yang suka dipuji-puji Itu menunjukkan akalnya lemah Kalau ada orang suka dipuji-puji Itu akalnya lemah Sejak Bapak Kades menjadi Kades Desa ini menjadi desa Apalanya memuji-puji Bagaimana sebab itu jangan mau gila dipuji-puji Cukup yang memuji itu hanya Allah SWT Makanya Nabi Muhammad SAW itu tak pernah memuji dirinya Nabi menyiapkan pasir Kata Nabi siapa yang memuji-muji kamu Melebihi melampaui batas Lemparkan pasir itu ke wajahnya Kalau ada orang yang suka muji-muji Siapkan pasir Begitu dia muji Kenapa? Karena itu berarti salah satu jebakan-jebakan setan Kalau sebab itu jangan gila pujian Makanya di dalam fatiha itu kita pujiannya hanya milik Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Milik Allah SWT Jadi yang kita puji itu Allah Maka setelah itu barulah kita memuji Nabi Muhammad SAW Lalu kemudian memuji Allah, memuji Nabi Memuji malaikat-malaikat, memuji orang-orang soleh Itu kemudian barulah berdoa kepada Allah SWT Itu yang ke-6 Yang ke-7 Yang ke-7 adalah bahwa kita berdoa itu Berdoa lah kamu kepada Allah itu Tabarru' Tabarru' artinya rendah diri Rendah hati Merendah Makanya kadang ada orang yang berdoa itu sampai menangis Apalagi doa malam etikab 10 Ramadhan Berdoa Ya Allah Kau kenapa menangis Banyu raya yang belum beli kau Dua kemungkinan Ada orang sakit atau pejabat lewat Kalau ambulan lewat dulu ada orang sakit Atau pejabat lewat Sekarang tambah satu lagi Ustaz lewat Ustaz sekarang lewat pakai ambulan juga Eh bukan pakai ambulan Pakai siri ini Nah Yang ke-7 ini adalah Bagaimana kita berdoa itu merendahkan diri Ya Allah aku hambamu yang banyak dosa Ya Allah Mataku berdosa Telingaku berdosa Otakku berdosa Hatiku ini angkuh Sombong Ilahi lastulil firdausi ahla Aku tak layak masuk surga Ya Allah Wala akwa'alannadil ja'imi Tapi aku juga tak kuat masuk neraka Ya Allah Zunubi mislu adadil rimali Doraku sebanyak pasir di pantai Sebanyak buih di tengah lautan Ya Allah Aku yakin dan percaya Engkau pengampun dosa-dosa Faghfir liampun kalah dosaku Ya Allah Allahumma anta rabbi La ilaha ilaha anta qalaktani Wa ana abduka Wa ana ala ahdika Aku ni hambamu Ya Allah Ala ahdika Aku ni berada dalam perjanjian Denganmu Ya Allah Wa wa'adika Masatatu Aku datang membawa ni'mat Aku datang membawa ni'mat Ni'mat mata Ni'mat telinga Ni'mat sehat Ni'mat suara Ni'mat badan Ni'mat otak Ni'mat jantung Ni'mat hati Ni'mat huwa pinggang Ni'mat padu'ar Aku datang membawa ni'mat Tapi justru aku datang membawa dosa yang begitu banyak Faghfir liampunkan aku Ya Allah Fa'inna gudaya Firuzunu Ba'inla anta Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa ini Hanya engkau Ya Allah Begitu kalau doa minta ampun Ini pereman baru tawabat Ya Allah Aku minta ampun Terserahlah Mau kau ampunkan Ampunkan Tidak pun Gak apa-apa Gimana Orang berdosa Tapi tak merasa dirinya berdosa Tak mengaku berdosa Fahbuku kata Nabi Menangislah kamu Kalau kamu belum sanggup menangis Buat dirimu seakan-akan menangis Oleh sebab itu maka Buat diri kita ini merasa rendah Merasa hina Merasa tak ada apa-apa Merasa kita akan mati Merasa kita akan masuk Kuliang lahat Dijepit oleh tanah Merasa amal kita Tak bisa menolong kita Oleh sebab itu Maka ketika kita sedang merasa Diri kita rendah Mantawadu'alillah Siapa yang merendahkan dirinya Karena Allah Illa rafa'ahullah Maka Allah akan mengangkat Derajat dia InsyaAllah Ini semua jamaah Yang merendahkan diri Di bawah ini Akan diangkat Allah Derajatnya Yang di atas Ini udah diangkat Yang di atas udah diangkat Anak-anak muda ini Soleh-soleh semua InsyaAllah Ibu-ibu ini Soleha-soleha semua InsyaAllah Nah Jadi kalau ada orang Mengatakan Agama Islam Merendahkan perempuan Agama Islam Melecehkan perempuan Agama Islam Diskriminatif terhadap perempuan Datanglah kalian Kelampung Biar kalian lihat Perempuan Dinaikkan Derajatnya Tempatnya Entah naik Derajat Entah lambat Datang Allah Tapi InsyaAllah Baik-baik Karena ibu yang Soleha-soleha Inilah Maka anak-anaknya Soleh-soleh semua Lalu kemudian yang Kedelapan Berdoa kepada Allah Jangan suaramu melengking Terlampau tinggi Jangan pula sampai Tak kedengaran Carilah antara itu Jangan melengking Terlampau tinggi Jangan pula sampai Tak ada suara Sama sekali Cari yang Pertengahan Berdoa Pertengahan Ini kadang ada orang Berdoa sampai Tak kedengaran Sama sekali Apa yang kau minta tadi Antara aku dengan Tuhan Sebetulnya Kalau kita Tidak bersuara Allah tahu Tahu Aku tahu Apa yang berbisik-bisik Dalam diri Kami lebih dekat Daripada Urat lehermu sendiri Daripada Urat nadimu sendiri Kami lebih dekat Kata Allah Jadi sesungguhnya Kalau kita berdoa Kita buat Bersuara Itu sesungguhnya Bukan untuk Allah Tapi untuk Meyakinkan Diri kita Ya Allah Ini aku Ternak puyuh Di kandangnya Ada seribu ekor Tolong jangan sampai Nanti Karena-gara suara Pesawat Puyuh-puyuh Ini stres Tidak bertelur Meyakinkan Diri kita Dan kalau didengar Oleh orang Di sebelah kita Diaminkannya Dan malaikat-malaikat Ingin mengaminkan Doa kita Itu sebenarnya Tapi kemudian Jangan kita berdoa Terlampau Melengking Seperti orang marah-marah Ini sekarang Banyak orang Doa seperti marah Allah Assalamualaikum maut begitu kalau berdoa dirayu Allah sama lah macam kita buat proposal ke rumah Pak Camat Wahai Bapak Camat kami mau buat acara 17 Agustus tolonglah satu tiang untuk panjat pinang tentu keluar bantuan dari camat coba kalau minta tiang listrik panggil Pak Camat 10 pb bawa nih ke rumah sakit jiwa gila ini oleh sebab itu maka kita ini merayu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa dengan cara yang bisa yang kita mampu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kesembilan kalau berdoa itu tangannya naik ke atas Nabi SAW naik ke atas mimbar sahabat dibawah sahabat yang dibawah itu melihat apa kata sahabat kami melihat putih ketiak Nabi jadi Nabi itu jubahnya lengannya besar jubah orang-orang di Mesir jubah lengan tuh besar jadi Nabi itu ngangkat tangan gini sampai nampak putih ketiak Nabi apa pelajaran dari hadis ini bahwa Nabi itu kalau berdoa ngangkat tangan ke atas pelajaran yang kedua bahwa Nabi itu sangat putih saking putihnya ketiaknya pun putih kita memang tak melihat Nabi tapi hadis Nabi itu menceritakan bagaimana putihnya kulit Nabi SAW sekarang anak gadis iklannya ketiak hitam lalu kemudian apa maknanya Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga yang dikabulkan doanya tapi tetap mengangkat tangan ke atas ini sekarang ada pula orang berdoa tangannya diatas meja itu apa maknanya ada orang berdoa tangannya diatas lutut maksudnya terserah ya Allah mau kasih kasih tidak pun gak bafalah mintalah kalau kamu berdoa itu bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bermanfaat untukmu makanya kadang kalau kita tengok para habaib waktu malam salallahu ala muhammad marhaban salallahu alaikum wa salam marhaban habib umar bin hafiz naik tangannya ke atas tuan-tuan syih naik tangannya ke atas oh kalau begitu Allah itu diatas Allah suci dari enam arah tidak di depan tidak di belakang tidak di kanan tidak di kiri tidak di atas tidak di bawah karena Allah suci dari tempat Allah sudah ada sebelum tempat itu ada maka ketika dia menciptakan tempat dia tidak mengambil tempat karena kalau dia menciptakan tempat lalu dia mengambil tempat berarti dia berubah sebelum ada tempat dengan setelah ada tempat kalau dia berubah berarti dia keluar dari sifat qadimnya Allah itu lawan dari sifat qadim mukhalafatulil hawadis wujud qidam bakra mukhalafatulil hawadis Allah sudah ada sebelum tempat itu ada maka kalau dia mengambil tempat setelah tempat ada berarti dia berubah sebelum tempat itu ada berarti dia berpindah kalau berpindah bukan Allah mesti dimatangkan sifat dua puluhnya lagi wujud qidam maka dia mengangkat tangan cara mengangkat tangan ketika berdoa yang pertama telapak tangannya menghadap ke langit yang kedua telapak tangannya menghadap ke wajah yang ketiga telapak tangannya menghadap ke tanah kapan itu waktu doa tolak bala Allahumma defa annalala wal wabak wal fasha wal riba wal zina wal mungkar jauhkanlah jauhkanlah lampung dari malapetaka mencana riba zina narkoba LGBT perbuatan keji dan mungkar bil khusus wabah COVID-19 jauhkanlah lampung dari wabah COVID-19 COVID-20 COVID-21 dan COVID seterusnya pertama tapak tangan ke atas kedua telapak tangan ke wajah ketiga telapak tangan ke tanah atau ke depan ketika doa tolak bala yang keempat ketika selesai doa Nabi tidak pernah menurunkan tangannya sebelum mengusap wajahnya mengusap telapak tangannya ke wajah subhanallah rabbika rabbil azatiyamma yasifud wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kenapa mengusapkan tapak tangan ke wajah karena ketika berdoa inna allaha ayun karimun Allah itu maha mulia Allah itu maha hidup Allah itu maha dermawan inna allaha yastahyi Allah malu Allah malu ketika ada dua tangan diangkat ayyarud dahumah sifran tangan itu pulang dalam keadaan kosong Allah malu melihat tangan hambanya itu kosong maka setiap tangan yang diangkat berdoa diturunkan Allah rahmat ke wajah tapi katanya hadis mengusap wajah itu hadisnya doib Pak Ustaz memang betul hadisnya doib tapi karena jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadithun hasan begitu kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya bulughul maram min adillatil ahkam bulughul maram min adillatil ahkam disyarah oleh Imam As-Sana'ani lam suh bulussalam syarah bulughul maram oleh sebab itu selesai salat mengangkat tangan mengusap ke wajah yang tidak mengusap ke wajah tidak apa-apa jangan salahkan selamat menikmati